selamat menikmati Assalamualaikum semua sehat-sehat dan bahagia selalu ya pagi ini saya ingin menjelaskan tentang sedikit sekilas tentang bunga begonia lilin ini dia bunganya bunga ini lebih senang ditanam dia ditanamnya lebih sukanya di kena sinar matahari pagi tapi tidak langsung kena hujan tidak langsung kena hujan jadi tetap sernaungi dan ini kebetulan saya tanam di bawah atap rumah kemudian ada blubak saya tanamilah rumah begonia ini nah dia tetap berbunga terus menerus seperti ini karena dia kena sinar matahari juga ternaungi nah semaknya masih tanahnya dicampur dengan sekam masih saya campur dengan sekam supaya tidak terlalu kalau disiram tidak terlalu lembab tapi dia memang butuh air cuma tidak terlalu lembab jadi saya campur dengan sekam untuk penanaman pertama ya sama sih semuanya tanaman ditanam sebelumnya pakai pupuk kandang dulu baru ditanam bunganya selanjutnya pupuk yang rutinnya kayak MPK gitu nah kebetulan ini saya tanam di dalam sebuah blubak seperti ini di dekat beranda depan rumah jadi dia sangat cantik ya nah bunga ini di tengah-tengah benang sarinya ada semacam putih sarinya kuning ya dia ada kelopaknya kelopak besar dua kanan kiri kemudian kelopak yang kecilnya apa atas bawah ya kayak gini nah untuk kuncupnya yang kuncupnya juga seperti ini kuncupnya dia kuncupnya kayak masih apa kayak love ya apa kayak bunga love gitu tuh kayak love terus nanti dia langsung mekat terbentuk seperti itu ini kan kayak love tuh tapi dia bergerompol jenisnya dia bergerompol untuk daunnya sendiri dia kayak mengandung air ya lembab dia licin kemudian apa mengkilat gitu nah ini yang bunga yang besarnya bisa kita lihat begonia ini sebetulnya bermacam-macam ya kebetulan ini saya jelaskan untuk begonia lili mungkin next akan saya jelaskan begonia yang lain karena begonia ini banyak ragamnya oke mungkin begitu untuk begonia lili penyiraman biasa aja sehari sekali kita lakukan sehari sekali jangan terlalu basah juga nah ini kenapa agak bolong ya agak maksudnya karena cucuran dari air di atas dia langsung sehingga dia tidak bisa hidup kalau terlalu banyak air mungkin demikian para pencita tanaman terima kasih sudah menonton butani channel tolong di like ya like 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 dan share supaya saya senang banget untuk bikin video-video yang lain assalamualaikum selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi